Dan Yesus adalah firman atau ruah, yang adalah ruah, yang adalah suara itu sendiri yang telah menjadi manusia 100%. Lalu kenapa kemudian ruah yang menjadi 100% manusia masih menjadi penyampai firman? Katanya ruah itu sudah menjadi manusia dan ruah itu adalah firman, menjadi manusia 100%. Tapi faktanya di dalam Al-Quran diterangkan bagaimana kemudian Nabi Isa AS atau Yesus itu menerangkan Maksudnya engkau ya Allah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh engkau untuk aku katakan, aku sampaikan. Maksudnya engkau ya Allah, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu pernyataan Nabi Isa AS. Sama pernyataannya di dalam kitab Abang. Sebab aku berkata-kata, bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapak yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa yang harus aku sampaikan. Terus firman menjadi manusianya mana? Kalau dia masih menerima firman. Firman menjadi manusia 100%. Tapi setelah firman menjadi 100% manusia, kok masih menerima firman dari Tuhan? Ini yang membuat saya bingung. Kalau saya menggunakan akal saya menelah ini. Lain cerita kalau saya imani aja. Itu loh Bang. Tolong dijelaskan secara mendetail, firman itu apa. Firman sama dengan suara, firman sama dengan ruah, ruah menjadi manusia. Tapi kenapa masih menerima firman? Itu loh Bang. Silahkan. Oke, memang repot bro, kalau membahasakan Tuhan itu seperti diri kita ini yang maha terbatas jelas repot. Pasti gak akan mengerti. Dan jika memang ada Tuhan yang bisa dibahasakan seperti kita, saya sendiri akan angkat diri jadi Tuhan bro. Itu masalahnya. Kita lagi berbicara tentang dia yang tidak terbatas, yang maha kuasa, yang tidak terhingga. Jadi bro, tentang firman, firman ruah itu hanya pembahasaan bro, agar kita mudah mengerti. Firman itu hanya bahasa. Jadi bukan berarti, bukan berarti ketika ruah itu berbicara seperti diri kita ini. Seperti saya berbicara, oh suara saya lain. Kedengaran suara saya keluar dari badan saya. Nah itu kan pakai kacamata diri kita bro. Nah sudah saya katakan di awal. Membicarakan Tuhan tidak seperti itu bro. Kita hanya membahasakan agar mudah dimengerti. Jadi bukan berarti ketika ruah itu berfirman, bukan berarti, oh ada ruah itu di dalam dirinya banyak firman atau bagaimana. Ya bukan begitu bro. Jadi kita hanya bisa, kita membahasakan untuk mudah mengerti dan dipahami bro. Untuk kita manusia mengerti, tapi kalau kita mau lebih ke dalam lagi, enggak sanggup. Ya bukan saya mau berlindung ke situ ya, tapi memang tidak ada manusia yang bisa mengukur pekerjaan Tuhan. Enggak ada bro. Kalau ada Tuhan yang pekerjaannya bisa diukur ya, apa bedanya dengan kita bro. Ya kan? Tapi yang pasti, firman, ruah, ruah yang kami imani, firman yang kami imani, yang menjadi daging itu adalah dia yang kekar. Sang kekekalan yang nampak di dalam wujud, itu yang kami imani bro. Lalu bro tadi lanjutlah, nyenggul sedikit. Oh ketika dia sudah menjadi daging, kenapa masih menerima firman? Kenapa masih ada ruah lagi? Jadi bro, itulah hebatnya Tuhan bro. Jadi kita ini berbicara tentang Tuhan bro. Kalau Tuhan, dia seumpama ya, seandainya kalau ada Tuhan, seumpama tiga roti, diambil dua, sisa satu, itu bukan Tuhan bro. Jelas dia terbatas berarti, ya kan? Jadi kalau berbicara Tuhan bro, analogi Tuhan, seumpama tiga roti, diambil dua, tetap tiga bro. Atau seumpama ada sepuluh roti, diambil lima, tetap sepuluh bro. Enggak akan berkurang. Jadi, membahasakan Tuhan bro, sekali lagi jangan pakai diri kita ini, yang tidak bisa melakukan apa-apa, jangan. Gagal pasti. Dan harus bro yakin juga, tahu juga, jika ada Tuhan yang begitu, yang seperti itu, yang bro bisa telusuri dengan nalar dan logika, saya yakin itu bukan Tuhan bro. Sama seperti saya itu pastinya. Lalu tentang surah, kita buka lagi ya bro. Kita berdasarkan sedikit surah tadi. Surah 38 ya. Surah 38, eh sorry, surah 28 naik 30 ya. Nah, di sini bro, ada kata sesungguhnya. Oke, kita lihat ya, di dalam kata-perkatanya ya. Nah, ini nih bro. Sesungguhnya aku, sesungguhnya aku, ini menyatakan sesuatu keadaan yang real. Benar ini aku, benar. Sesungguhnya itu amin. Iya, ini benar aku. Nah, kalau bro mengatakan Allahnya tidak ada di balik pohon itu, artinya bukan sesungguhnya nyamar atau bohong, ya kan bisa begitu. Kalau bro menyangkali itu. Ya, jadi gini bro ya. Kita harus juga, dalam rana berdiskusi ya, bukan hanya bro. Buat kawan-kawan semua, untuk saya juga pribadi. Kita mau berdiskusi, ya. Kita harus, sebelum kita mempertanyakan iman orang lain, kita harus punya bekal. Apa yang kita pertanyakan, bagaimana dengan saya? Harus pertanyakan balik terlebih dahulu ke kita. Baru kita bertanya ke orang. Supaya ketika kita ditanyakan balik, tidak gelapakan. Nah, kayak begini kan bro. Sesungguhnya aku, sesungguhnya aku. Benar ini aku. Benar ini aku. Siapa? Allah. Anak aku. Anak. Ilahu. Ya kan? Sesungguhnya ini. Ini anak aku. Ilahu. Iya kan? Nah, kalau bro mengatakan itu bukan Allah. Kalau bukan Allah, lalu siapa? Apakah Allah berbohong? Lalu di sini ya bro. Gini ya, sebentar. Dipanggil. Dipanggil di sebelah kanan lembah dari yang diberkahi tempat bawa pohon kayu. Tempat yang diberkahi bro. Nah, saya kasih contoh kayak gini ya bro. Ketika malaikat Tuhan, malak Yodhifaveh berseru kepada Abraham, itu tidak pakai pelindung loh bro. Tidak pakai tameng. Langsung dari langit. Ya. Abraham, Abraham, jangan kau apakah-apakah anak itu. Tidak pakai tameng, itu loh berbicara tentang kalau Tuhan maha kuasa. Dia mau membuktikan dirinya ada untuk mengidentifikasi supaya dia dikenali, supaya orang bisa tahu dia ada. Tidak perlu pakai tameng, pasti manusia tidak akan melihat hanya suara yang bisa didengar. Itu pun kalau dia yang kehendaki. Nah, tapi kalau ini pakai tameng sebatang pohon bro. Coba bro bertanya dalam hati. Lalu dijelaskan dengan kata, nah sesungguhnya. Benar, ini aku. Nah, kalau itu hanya sebatas suara, ngapain pakai diberkahi yang sebatang pohon? Ya kan? Ini tameng sebatang pohon ini. Apakah Allah berlindung di balik pohon atau di ada di dalam pohon? Ya. Nah, pertanyaan saya kan mungkin enggak Allah yang katanya maha besar itu bisa ditudungi oleh pohon? Bisa diselubungi oleh pohon? Mungkin enggak? Oke, silakan bro. Baik. Jadi gini Bang Herdy. Ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel, dia mengaku sebagai Allah. Rasulullah Muhammad SAW juga ketika datang pada bangsa Arab, dia juga menyampaikan wahyu dan menyatakan dirinya Allah. Abraham juga demikian. Musa juga demikian Bang. Tapi yang perlu Anda pahami, mereka sedang menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika malaikat datang kepada para utusan, malaikat ini juga membacakan firman Tuhan dan mereka kudu wajib mengaku sebagai Tuhan. Contoh misalnya. Innani anallah la ilaha illa anah. Malaikat berkata demikian kepada Nabi Musa. Apakah kemudian malaikat itu adalah Allah? Tidak. Rasulullah Muhammad SAW juga mengatakan itu kepada bangsa Arab, kepada kami umat Islam. Apakah kemudian beliau itu adalah Allah? Tidak. Dia sedang menyampaikan firman. Ah Bang Suma, asal comot aja, asal ngoci aja. Apa pembuktian sederhananya? Jawab aja, lihat aja di dalam kitab Bang. Bible Yohanes 10, nomor 34 sampai nomor 36. Apa yang Yesus katakan begitu? Wahai Yahudi, orang-orang Yahudi, apakah kamu tidak melihat di dalam kitab Tauratmu bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan Allah tidak bisa dibatalkan. Jadi malaikat diutus untuk menyampaikan firman, mereka mengaku Allah. Para Nabi diutus untuk menyampaikan firman Allah, mereka mengaku Allah. Para Rasul diutus menyampaikan firman Allah, mereka mengatakan, mereka mengaku Allah. Sehingga, Yesus pun mengaku Allah. Alpha dan Omega. Sementara Yesus sedang membacakan firman Tuhan. Kalimat Allah yang ia sampaikan. Bukan perkataan dari dirinya sendiri. Berdasarkan pengakuannya di dalam Yohanes 12, nomor 49. Aku berkata-kata, bukan dari diriku sendiri. Melainkan Bapak yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku sampaikan dan aku katakan. Valid itu beritanya. Demikian juga baginda Rasul Muhammad SAW. Demikian juga Nabi Musa AS. Demikian juga malaikat yang datang kepada para Nabi. Jadi, dalam pemahaman kami umat Islam, ketika kemudian saya menyeru kepada karyawan saya, maka saya menyeruhnya kepada orang yang ada di sekeliling saya. Orang yang ada di sekeliling saya menyampaikan kepada bawahannya mereka. Sampai ke bawah. Itu tita saya disampaikan seterusnya. Itu perkataan saya. Tetapi mereka yang menyampaikan perkataan saya, bukan saya. Tapi menyampaikan firman saya. Menyampaikan perkataan saya. Itu seperti itu proses pewahyuannya. Makanya, apapun tuduhan abangku ini, Al-Quran menjawabnya, Walamma ja'amusa limi ka'atina wakalla mahu rabbuhu qala rabbi arini unsur, ansur ilaika. Ya, perlihatkan dirimu kepadaku. Allah kemudian mengatakan, Kamu tidak akan mampu melihatku. Ketika bukit itu masih tetap di tempatnya, Barulah engkau bisa melihat aku. Tapi ternyata apa yang terbukti? Apa buktinya? Bukit itu hancur luluh. Musa pun pingsan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ja'aluh, ja'alah. Dakkau wa harra Musa sa'iqa. Itu jelas. Sa'iqa ini artinya bahwa, Nabi Musa tidak mampu, Dia tidak mampu, dia malah pingsan. Dia tidak bisa untuk menatap Allah. Tidak bisa dia. Jadi kalau misalnya, Dalam surah Al-Qasas, Abang menjadikan acuan, Bahwa Allah datang kepada Musa, Musa kemudian melihat, Dan situ ada wujud Allah. Oh itu tidak. Itu bertentangan dengan pemahaman kami, Umat Islam. Kenapa? Al-Quran menerangkan, Ada prosesi di mana Nabi Musa minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan dirimu kepada aku. Tapi Allah katakan, Lihat gunung itu. Kalau gunung itu mampu tetap berdiri kokoh, Barulah kau bisa melihat aku. Allah memperlihatkan sedikit saja cahayanya. Gunung itu meleleh. Apalagi Musa. Tidak bisa, tidak bisa. Cuman dialognya, Betul. Allah menyatakan diri dalam penglihatan Musa. Betul itu. Itu bercakap-cakap langsung itu. Tapi bercakap-cakapnya tidak laksana makhluk dengan makhluk. Tapi percakapannya melalui pewahyuan. Tanpa perantaraan malaikat. Ada masa di mana Allah tanpa melalui perantaraan malaikat. Tapi kemudian Allah menyatakan diri dalam penglihatan Musa. Yang melihat cuman Musa. Yang merasakan cuman Musa. Sama ketika Rasulullah Muhammad SAW bermimpi kemudian menerima wahyu, Itu langsung tidak ada perantara. Ketika Nabi Muhammad SAW terangkat lalu kemudian menerima perintah sholat, Itu tidak ada perantara. Antara Allah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW langsung berhadapan. Nah, ini yang dikatakan pewahyuan tanpa ada unsur malaikat di dalamnya. Itu bang. Tapi cuman perlihatannya Nabi Muhammad SAW. Hanya dia yang merasakan. Hanya dia yang mengalami pernyataan-pernyataan Allah kepada diri Rasulullah Muhammad SAW. Pernyataan diri Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah yang disebut ilham. Itulah yang disebut wahyu di dalam Al-Quran. Jadi ketika sahabat saya mengatakan falam ma'ataha nudiyah min syati. Lalu dikatakan kepadanya, kami seru. Musa ini dipanggil kemudian dari pinggir lembah. Di sebelah, di sebuah tempat yang suci, yang berkah. Dari sejarah, dari sebuah pohon. Lalu kemudian, Ayya Musa, wahai Musa, ini. Nah itu. Aku ini adalah Allah. Bukan berarti, oh ada Allah di situ. Berbentuk, apa ada Allah di balik pohon. Oh enggak begitu. Al-Quran itu tidak menjelaskan kayak begitu cara memahami Quran. Tidak begitu bang. Kenapa kami umat Islam, orang Yahudi juga, itu tidak memahami bahwa Tuhan yang bisa menjadi makhluk. Jadi kalau abang mengatakan Abraham, kemudian Musa, kemudian yang lain-lain. Nabi-nabi yang diimani oleh orang Yahudi. Itu melihat Tuhannya dalam bentuknya. Oh itu salah bang. Orang Yahudi tidak memahami konsep itu. Yang mereka tahu. Yang datang kepada Abraham di kejadian 18 itu. Itu adalah malaikat Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Sama seperti pernyataan Yesus. Bahwa tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan. Tidak ada yang bisa mendengarkan suara Tuhan. Seperti itu bang Herdi. Terima kasih. Oke. Jadi cukup panjang juga ya bro. Gini ya bro. Aku tambah dulu. Mali ke sedikit aja. Oke oke. Monggo-monggo. Jadi begini Jumaya. Saya sangat tertarik dengan pertanyaan si Jumaya ini. Dia bingung. Iya betul saya bingung. Tetapi si Jumaya ini tiba-tiba bingung. Firman itu menggunakan buku yaitu Al-Quran. Oke itu poin pertama. Yang kedua. Dan kami tidak menyembah buku loh ya. Paham itu ya. Dan kemudian Jumaya ini selalu berkata bingung tentang Firman itu. Kenapa menjadi manusia? Dia lupa di ayat Al-Quran. Bukan, bukan. Bukan. Pertanyaan saya gini loh kawan. Siluruskan. Tunggu-tunggu. Anda ingin membantu tapi pertanyaan saya tolong diluruskan. Apa yang menjadi Firman? Apa yang menjadi manusia? Anda mengatakan yang menjadi manusia adalah Firman. Firman itu apa? Itu loh Bang. Bang Halu. Silakan. Bisa tidak aku itu dikeluwaktu pun mencanglah. Saya luruskan. Saya luruskan. Firman itu apa yang menjadi manusia? Itu apa? Apa yang menjadi manusia? Mau kamu luruskan pun nanti. Kasih dulu saya waktu. Oke. Nah. Jadi kalau Firman menurut orang Kristen. Firman itu adalah perkataan. Atau kata Atau kemahakuasaan Atau itu sendiri Makanya Kalau ada lengaku-lengaku Firman Itu namanya Kata Iya kan Nah Jadi Tenang Lanjut Kemudian Saya bisa menangkap Kekurang pahaman Saudara kita ini Tentang firman Mereka ingin Kategorikan Firman adalah kata Atau perkataan Itu terangkan itu Gak usah melebar Firman adalah kata Atau perkataan Nah terus Kenapa menjadi manusia Kenapa perkataan ini disomba Padahal saya minta Apakah Bapak itu perkataan Apakah pencipta langit dan bumi ini perkataan Coba Waktu satu menit loh Oke silahkan Silahkan Aduh Dengerin Udah sampai mana tadi Nah Yang kurang dipahami oleh saudara kita Sih Jumat ini Tentang firman Saya kasih contoh Iya ya ya Buat Nenek Nenek Mau kipir Lintar Silahkan Silahkan Firman adalah perkataan Silahkan Ketika firman ini Mengatakan Jadilah batu Oke Kemudian yang ada Di dalam pikiran saudara kita Jumat ini Pasti berpikiran Firman sudah menjadi batu Makanya pernah Ini sudah pernah saya bahas Dengan muslim Lah kan diterangkan itu Firman itu telah menjadi manusia Tapi firman itu telah menjadi apa Diam dulu Aduh Gimana Udah udah lanjutlah Bang Malik Kalau mereka ini terguncang sama saya Lanjut aja Bang Malik Enggak 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 Kalau Anda ingin membantu Ya harus punya kapasitas dong Kalau cuma modal ngoce Pantat ayam juga bisa Makanya Oke Muslim kalau di Jumat Firman itu apa katamu Firman itu adalah perkataan Firman itu adalah kata Menjadi manusia Nah terus Kalau menjadi manusia Kenapa disembah perkataan itu Perkataan ini apa Lu dengar kan Ya Iya Saya dengar Saya dengar Ini Merosok nih Tolong di miyut ini Kemerosok Enggak bagus nih suaranya nih Aduh Aduh Biar kalau ada yang lebih berisi sedikit Silahkan Firman itu apa coba Firman itu kan sabda Ya sabda Sabda itu apa Perkataan Terus Firman menjadi manusia itu Itu menceritakan Inkarnasi Enggak jelas ini kata-katanya Lu kok ada inkarnasi Kan tadi perkataan Enggak dulu sebentar Nah perkataan itu apa Perkataan itu apa Perkataan itu apa Perkataan itu apa Perkataan itu telah menjadi manusia Aduh Aduh Dimute dong Tolong dimute Dimute Gak usah ngomong itu Dibenerin dulu Dibenerin dulu Pokalnya Supaya gak Mengganggu kuping Anda mengatakan Firman itu adalah Perkataan Yang menjelma Menjadi manusia Nah Perkataan ini Apakah Bapak Apakah Buhan Pencipta Langit dan Bumi Tuhan Langit dan Bumi Menjelma Menjadi manusia Sehingga manusia ini Disembah Gitu maksudnya Walu Biar saya Jalanjutkan dulu Juma Kau bisa gak tenang ini Aduh Saya butuh Orang yang mampu Menjelaskan Tentang firman Bukan yang hanya Modal Ngoce Kau terguncang Kalau saya dengar Udah Memang saya lagi guncang ini Lagi joget Diet soalnya Apa masalahnya Santai-santai Kita lagi dialog kebenaran ini Supaya umat di luar sana itu Tercerahkan Kau Cara kami diam Ya toh Kan ada giliran Itu lebih Oke silahkan Tapi saya mau Mencerahkan Anda itu mencerahkan Bukan mengaburkan Menerangkan Ya oke Silahkan Firman itu adalah Nah yuk Silahkan Nah kawan itu kan bisa bantah Ada waktunya toh Oke Silahkan Silahkan Sudah bilang Inilah jadi balik lagi ke belakang Saya sudah bilang Firman itu Menjelma jadi manusia Nujul Itulah Yesus Kristus Yang kami Apa ini Apa ini yang menjelma Perkataan Aduh Susah betul Ngomong sama orang bodoh Enggak santai aja Kalau anda ditanya Santai Jangan emosi Yang menjadi manusia Ini firman Firman berarti perkataan Perkataan menjadi manusia Oke Setuju Lanjut Kalau bisa Bisa diam Enggak sih Enggak setuju Enggak perkataan menjadi manusia Suaranya masih kresek Masih 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 kresek tuh Bang Geri Matiin dulu Ininya Cabut Perkataan menjadi manusia Terus Apa korelasinya Dengan Bapak Bapak ini perkataan Dulu Jumat Kalau bisa Enggak diam Kalau enggak bisa Biar saya keluar gitu Kalau saya udah malas Ngeladikan orang yang gak berilmu Jangan terguncang Santai aja Santai Jangan terguncang Anda yang ingin memberikan Sebuah ilmu Jelasin Lu harus dengar Silahkan Jangan lu kerasukan dong Iya Ketika dijelasin Jangan lu kerasukan Iya Santai Santai Enggak ada yang kerasukan Anda yang kelabakan Menjelaskan ini Oke Jawab 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 Perkataan Perkataan menjelma Menjadi manusia Oke Terus Lu dengar dulu Lu dengar Lu dengar enggak Tapi kalau Anda Hanya jualan obat Pasti saya bantah Anda bukan di gereja ini Anda lagi berhadapan dengan saya Ngerti? Saya Jangan kan Anda Jangan kan Anda Dosen saya aja Aku suruh Letakkan polpen Saya menjelaskan di atas Di depan Papan tulis Lu diam Makanya Lu tuh Diam Lu diam Lu suruh diam Jelaskan aja dulu Jelaskan Ingat-ingat Saya minta Anda menjelaskan Bukan mengaburkan Apa yang menjelma Menjadi manusia Perkataan Apa perkataan ini Kalau sudah begini Lebih bagus Kristen Keluarlah Saya keluar Saya enggak Jangan terguncang Santai aja Santai Lu Jangan terguncang Jangan terguncang Santai aja Perkataan menjelma Menjadi manusia Oke lanjut Silahkan Lu itu banyak Lu itu cuma Bajotmu doang Yang gede Lu bajot lu doang Yang gede Ini apaan Gak usah jadi Terus saya minta Supaya Anda itu Memberikan ilmu disini Biar orang menerangkan Oke Tapi kalau Anda Tidak menerangkan Tapi Anda mengaburkan Pasti saya bantah Gitu Jelaskan Sekarang perkataan Menjadi manusia Oke lanjut Lanjut silahkan Silahkan Perkataan menjadi manusia Silahkan Tolong saya kasih Kohas dong Oke saya diam Tolong jelaskan Perkataan menjadi manusia Kemudian perkataan ini Di semua Silahkan Lanjut Kabur Halilintarnya Udah kabur dua kali Tadi Kabur juga Bang Jerry Silahkan Silahkan Bang Jerry Gini gini ya Penulanya adalah firman Ya Harusnya Firman itu bersama-sama Kalau sudah dijadwalkan Kalau sudah dijadwalkan Kita selesaikan dulu Kalau ada kawan-kawan Mau maju Kita partner saja Gimana Lu dengar Silahkan aja bang Ganti aja bang Bang Jerry Kepala suku damai Diam Silahkan Bang Jerry Sama Bang Suma Silahkan Nah Pada mulanya adalah firman Kepala suku Diam Kepala suku Diam Biar Biar aja Pak Suki Silahkan bro Silahkan Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama Dengan alat Firman itu adalah alat Sekarang gue mau tanya kau Apakah saat lo berbicara Lo berkata-kata Apakah perkataan lo itu Tidak mewakili lo Ya Mewakili saya Betul Karena saya memiliki Kemampuan untuk berkata Tapi apakah kemudian Saya mampu menjel Menjadi perkataan saya Dan perkataan saya Kemudian menjel Menjadi manusia Makhluk lain Pribadi lain Buktinya Yesus Ketika dia menjadi manusia Maha kuasa enggak Maha kuasa Maha kuasa enggak Yesus Ketika dia menjadi manusia Maha kuasa dong Yesus Anda katakan Maha kuasa Ada dalilnya Ketika dia tunjukin ke saya Ya Yesus Maha kuasa Ada dalilnya Ada dalilnya Saya buktikan bahwa Ada dalilnya Yesus tidak Maha kuasa Ada dalilnya Yesus Maha kuasa Coba tunjukkan Kepada saya Coba kamu tunjukin ke saya Apa tuh Salah satu mujizat Yang dilakukan oleh Para nabi Lah kok larinya ke situ Kok larinya ke situ Dengar dulu Dengar dulu Ini kita sedang membahas Tentang firman Dan firman itu adalah Perkataan menjadi manusia Dan manusia yang Kesumbah sekarang ini Kamu katakan Yesus Maha kuasa Saya minta dalilnya Sebelum saya tunjukkan Bahwa Yesus Tidak maha kuasa Menurut Yesus Saya akan kasih dalilnya Lu dengar dulu Silahkan Kekuasaan Yesus Ketika menjadi manusia Salah satunya adalah Ketika memberi makan 5 ribu orang Dengan 2 ekor ikan 5 roti 5 roti dan 2 ekor ikan Itu pekerjaan yang dilakukan Dari dirinya sendiri Atau dari kehendak Bapak yang mengutus dia Itu pekerjaan Yesus sendiri Oh Bagaimana dengan Kesaksiannya Yesus Kesaksiannya Yesus Yang mana Di dalam Yohanes 5 Nomor 36 Yohanes 5 Nomor 36 Udah jauh dari topik bro Kita kembali Biar kita lihat Biar kita lihat Apakah bagi-bagi roti Itu dengan 2 roti Kepada 5 ribu orang Itu adalah Dari dirinya sendiri Atau itu adalah Pekerjaan yang diperintahkan Bapak kepada Untuk yang kerjakan Di depan manusia Sebagai utusan Tuhan Coba Bro 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 Suma Silahkan Kepala suku Boleh saya selesaikan Puran sedikit lagi Saya selesai Boleh Oke 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 Jadi Mungkin saya ulang lagi ya bro Jadi disini Hanya Masalah bahasa Yang dipaksakan oleh manusia Untuk memahami Tuhan Membahasakan Tuhan Bentar ya bro Bang Jerry Silahkan masuk Teruskan yang tadi Yohanes 5 30 Yohanes 5 Nomor 36 36 Ya itu Syahadatnya Yesus Gak boleh dirubah-rubah Silahkan Tetapi aku mempunyai Suatu kesaksian Yang lebih penting Daripada Kesaksian Yohanes Yohanes Sekarang itu Dan itu Itulah yang memberikan Kesaksian Bahwa Bro Kepala suku Eh bro Suma Kita lanjut besok aja ya bro Boleh Boleh-boleh Bang Herdi Sorry Bang Herdi ya Sehat selalu Bang Iya Bang Kepala suku lanjut Bawa Bapak mengutus aku kan Iya Bang Herdi Selamat Bang Oke lanjut Bawa Bapak mengutus aku kan Nah Kamu tahu Kamu tahu Bapak disitu siapa Oh saya gak tahu Siapa Bapak disitu Iya Bapak itu siapa disitu Halo Bapak dalam ayat ini Iya Itu dirinya Yesus dirinya sendiri Oh Ya udah Kamu dengar dulu Iya Baik Coba kamu Sekarang gini Menurut kau Bapak itu Itu nama pribadi Apa nama gelar Saya bacakan dalilnya Kalau begitu ya Iya Tetapi aku Dengar Dengar Tetapi aku Mempunyai kesaksian yang lebih penting Dari kesaksian Yohanes Yaitu segala pekerjaan Yang diserahkan aku kepada aku Supaya aku melaksanakannya Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang Dan itulah memberikan kesaksian tentang aku Bahwa aku yang mengutus aku Betul Aku yang mengutus aku Ya Betul Lo baca YSKL Lo baca YSKL 39 Ayat 7 Apa YSR Lo baca YSKL Ayat 39 YSKL pasal 39 Ayat 7 Apa hubungannya Dengan YSKL Lo baca YSKL Ayat 37 Pasal 37 Ayat 7 Apa YSKL pasal 39 Ayat 7 Apa hubungannya Tadi kamu kan mengatakan Disitu kan YSKL mengatakan Aku mengutus aku kan Ya Terus Terus Nah Aku mengutus aku Berarti Yesus sendiri yang mengutus kan Ya Nah kamu baca YSKL pasal 39 Ayat 7 Ya Terus 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 apa masalahnya Disitu Tadi kamu mengatakan Apa Aku mengutus aku Disitu kan Berarti perkataan Yesus kan Bukan Salah Itu diplesetin sama Bang Juma Diplesetin sama Bang Juma Diplesetin sama Bang Juma itu Bukan diplesetin Bang Menurut pengakuan dia Bapak disitu adalah aku Pengakuan siapa Gak paham ayatnya Pengakuan abang saya tadi nih Mengatakan Bapak disitu adalah Yesus Benar kan Iya Nah berarti Aku mengutus aku kan Iya Aku mengutus aku Itu pengakuan abang Saya gak pelesetin Terus apa masalahnya sekarang Ke YSKL 39 Nomor 7 Sekarang lu baca YSKL pasal 39 Ayat 7 Oke Dan aku akan menyatakan Namaku yang kudus Itu ya Di tengah-tengah umatku Israel Dan aku tidak lagi Membiarkan namaku yang kudus Dinejiskan Sehingga bangsa-bangsa Akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Yang maha kudus Di Israel Terus apa masalahnya Apa hubungannya dengan Yesus Jangan nyambung Apa hubungannya dengan Yesus Tadi kamu mengatakan Tadi kamu mengatakan Yesus mengutus Yesus kan Aku mengutus aku kan Oh enggak Anda yang mengatakan Aku mengutus aku Karena Bapak disitu Adalah aku Yesus Iya Kan gitu bang Berarti Berarti aku mengutus aku gitu Aku mengutus aku Iya Lalu salahnya dimana Salahnya dimana Kalau Allah datang ke dalam dunia Dalam itu Apa Allah mengutus Allah datang ke dalam dunia Gimana ceritanya itu Aku mengutus aku bang Gimana ceritanya Abang mengutus diri abang Gimana ceritanya Nah itu YSKL pasal Apa Pasal 39 Ayat 7 Ini gak ada berbicara Mengenai utus disini Iya memang itu Tidak berbicara utusan Iya Hanya karena ada kata aku gitu Di YSKL pasal 39 Ayat 7 Itu gak mengatakan mengutus Tapi disitu Allah berjanji Akan Apa Menyatakan Memperkenalkan namanya Iya memang Allah menyatakan diri Kepada Bani Israel Iya Emang Betul Terus Apa hubungannya dengan Yesus Tadi kamu mengatakan Yesus Apa Tadi kamu mengatakan Bapak mengutus aku kan Aduh bang Saya Menunjukkan Bukti Bahwa Yesus itu Dengar-dengar dulu Dengar dulu Ini Akarnya dulu Anda mengatakan Yesus itu Maha kuasa Ketika dia menjadi manusia Anda mengatakan Satu roti Bisa membagi kepada Manusia Banyak manusia Nah ternyata Pekerjaan itu Yang dilakukan oleh Yesus itu Adalah Pekerjaan yang Membuktikan Bahwa dia Hanya utusan Tuhan Bahwa Bapak yang Mengutus aku Lu dengar dulu Yesus Pasal 39 Itu kan Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya Yesus 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 itu Menunjukkan Tuhan Menyatakan diri Kepada Bani Israel Ada dimana Pernah Siapa Apanya Tuhan pernah Memperkenalkan Memperkenalkan Dirinya Kepada siapa Kepada nabi-nabinya Yang ada Kepada Bani Israel Juga kepada Yesus Kepada Musa Kepada Abraham Kakeknya Bani Israel Kepada Yaakob Kepada Elisabeth Kepada Yahya Kepada Sekaria Allah menyatakan Diri kepada mereka Bentar Lu dengar Lu dengar Lu dengar Terus Dimana Allah Memperkenalkan Namanya kepada Yesus Allah tidak pernah Mengatakan Namanya Kepada Yesus Kamu tadi sendiri Ngomong Kayak gitu kan Ya Allah Menyatakan diri Kepada Yesus Itu betul Dimana ayatnya Dimana Segala firman Yang engkau Berikan Kepada aku Telah aku Sampaikan Kepada mereka Dan mereka Percaya bahwa Engkau lah Yang telah Mengutus aku Yesus itu Bukan utusan setan Dia itu Utusan Allah Lo baca Wahyu Lo baca Kitab Wahyu Kenapa Sementara Saya Enggak nyumbah Manusia Sabar Sabar Jangan terpuncang Kalau gak sakit Dari sini Kamu kalau Ucat-ucatan Gak boleh Ucat-ucatan Lu dengar Lu baca Wahyu 22 ayat 16 Kenapa Rupanya Surapaulu Sini Orang di Pulau Patmos Sini Kenapa Dia Apa yang Anda ingin Jajahkan Supaya Lu bisa Mengerti Kata Bapak Disitu Iya Silahkan Bapak Dilahirkan Maria Gitu Maksudnya Apa yang Anda ingin Jajahkan Dengan Dengan Kerangan Orang Yang ada Di Pulau Patmos Ini Yang Yesus Sendiri Tidak Tau Apa ini Wahyu Kitab Wahyu Silahkan Apa yang Anda ingin Katakan Disana Aku Adalah Alpha Dan Omega Itu Silahkan Kita Lihat Siapa Yang Dodol Ayo Gak Nyambung Ingat Ingat Tadi Kita Lagi Membahas Tentang Firman Itu Adalah Kesempatan Abang Sebagai Seorang Kristen Untuk Memuaskan Diri Anda Menjelaskan Ke kami Firman Yang Telah Menjadi Manusia Itu Apa Lu Udah Baca Belum Apanya Itu Lu Baca Kenapa Rupanya Ayat Itu Dari Itu Apa Apa Yang Anda Ingin Jajakan Disana Apa Yang Anda Ingin Jajakan Disitu Coba Anda Baca Silahkan Yang Lebih Pintar Ini Bang Tadi Ada Ernie Ernie Kabur Lagi Yang Lebih Pintar Kayak Gini Itu Ayat Bohong Yesus Turunan Daud Dimana Buktinya Yesus Turunan Daud Jangan Bang Sebentar Sebentar Nanti Kita Bukti Kamu Buktikan Dulu Yesus Turunan Daud Dimana Nanti Saya akan Buktiin Kalau Al-Quran Itu Bukan Wahyu Dari Allah Yesus Keterunan Boleh Kapan Ada Waktu Anda Boleh Buktikan Anda Dialog Dengan Saya Silahkan 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 Buktikan Kalau Al-Quran Itu Bukan Firman Tuhan Silahkan Sebentar Saya Belum Bahas Itu Sebentar Kirain Anda Ada Ilmu Untuk Menjelaskan Kaget Saya Bang Aduh Ada Orang Kristen Bisa Baca Kurang Tapi Bisa Membuktikan Al-Quran Bukan Firman Tuhan Masya Allah Luar Biasa Umat Terjemahan Permanen Silahkan Lanjut Yang Tadi Apa Anda Ingin Jual Sekarang Lu Baca Wahyu Wahyu Pasal 21 Ayat 22 Pindah Lagi Bukan Wahyu 22 Wahyu Pasal 21 Ayat 22 Oh Abang Ternyata Tidak Tahu Kitabnya Sendiri Tadi Katanya Wahyu 22 Sekarang 21 Ayat 22 Terus Dan aku tidak melihat baik suci di dalamnya Sebab Allah Tuhan yang maha kuasa adalah baik suci nya Demikian juga anak domba Berhenti Berhenti Stop Lu udah Lu udah mengerti kan Kata bapak itu siapa Ya Bapak itu siapa Bapak itu siapa Bapak itu anak domba gitu maksudnya Itu ayatnya di depan kamu Iya Kamu ingin mengatakan bahwa bapak itu ada Lu baca ayat itu Lu baca Ini ayatmu Ini ayatmu Ini datamu Mengatakan Dan aku tidak melihat baik suci di dalamnya Sebab Allah Tuhan yang maha kuasa Adalah baik suci nya Demikian juga anak domba itu Nah terus Lalu bapak itu siapa Anak domba Bapak itu Tuhan Tuhannya Yesus Tuhannya Yesus Baik suci itu apa Baik suci itu dikatakan Di dalam ayatmu ini Di dalam kitabmu ini Adalah Allah itu sendiri Terus Emang Baik suci Allah itu seperti apa Lu tau Kok tanyanya kepada saya Kerajaan Kerajaan Allah itu seperti apa Ngomong apa Anda ini Ini pernyataan siapa Tunggu-tunggu Mohon yang lain Saya ingin tanya dulu ini Teman kita ini Ini perkataan Yesus Atau perkataan siapa Perkataan Yohanes Oke ini perkataan Yohanes Di pulau Patmos Akurat mana dengan Perkataan Yesus Yang mengatakan bahwa Bahwa Aku tidak dapat Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Ini akurat mana Dengan perkataan ini Perkataan Yesus Dalam Yohanes 5 Ayat 30 sampai 32 Iya Jawabannya ada pada Yohanes 5 Ayat 46 sampai 47 Apa yang diterangkan disitu Baca kau Lah kok saya yang baca Emang itu kita Lu baca situ Iya kamu lah yang baca Itu kan kita Lu baca aja Lah kamu lah yang baca Aku gak ada bebel Aku yang hafal-hapal aja Yang aku tahu Aku gak hafal ayat selanjutnya Data selanjutnya Silahkan Yohanes 5 Ayat 46 sampai 47 Iya Baca aja Ayo Apa yang dikatakan disitu Musa juga menjadi Tuhan Gitu maksudnya Kalau kita mengutip ayat ini Berarti kamu harus Mengakui Yesus itu Sebagai seorang Nabi Atau Musa juga adalah Seorang Tuhan Ini kan dikatakan begini Sebab jika kamu Pertaya kepada Musa Tentu kamu akan Pertaya juga kepada aku Sebab dia telah menulis Tentang aku Berarti kamu harus Pertaya Orang Nabi Musa itu siapa Musa kok siapa Aduh Ngapain Nanya Sama Musa Mau gimana Kasih keluar saja ini Orang mahu ini Berserah 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 Bentar 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 Coba kamu tunjukkan Kepada saya Musa Kitabnya Musa Bercerita tentang Yesus Namanya Yesus Ada gak di perjanjian lama Coba tunjukkan dulu Ulangan 18 Ayat 15 Sampai 18 Al-Maida Al-Maida yang 46 Enggak Coba dulu ke situ Kamu tunjukkan dulu Di dalam ulangan 18 itu Nama Yesus tertulis dimana Disitu kan seorang Nabi Nah seorang Nabi itu banyak Iya Itu Itu Nubuat Iya Nubuatan dimana Nabi itu Mampu menaklukan Bangsa-bangsa Membawa umatnya Kemudian Memerdekakan umatnya Dari penjajahan Kejahiliaan Layaknya Musa Membebaskan umatnya Dari penjajahan Perbudakan Itu Mesir Nah sekarang kamu tunjukkan Nabi mana Yang mampu Membebaskan umatnya Dari penjajahan Penjajahan Romawi Dan Yunani itu Sopo Eh Nabi-Nabi itu Menyelamatkan Seorang Nabi Dari tengahmu Dari antara Saudaramu Sama seperti aku Akan dibangkitkan Bagimu oleh Tuhan Berarti Siapa yang Dibangkitkan oleh Tuhan Di sini Tuhan Atau Nabi Seorang Nabi Yesus Nabi Yesus Nabi Ya Yesus bergelar Nabi Yesus bergelar Atau memang Nabi Yesus bergelar Nabi Bukan Nabi Bukan Nabi Nenek Mukiper Oh bukan Nabi Tapi Udah lah Abang-abang Boleh gak saya mundur Yang lain aja bang Aku susah Napa di sini Lo akan mundur Lo akan mentok di sini Saya kalah Saya kalah Saya nyerah Lo akan mentok Iya iya Saya nyerah Ampun Daripada saya melawat Nanti di sini Iya iya Saya nyerah Udah cukup tahu Gak ada ilmu Ini Mendingan airnya aja Tadi itu Udah masuk Gak ada ilmu Gak ada ilmu Udah kawan Daripada saya melawat Nanti kan Anda Saya yang melawan kau Saya yang melawan lo Saya akan tabak Anda mengatakan Yesus itu Nabi Atau bukan Yesus bukan Nabi Yang dibangkitkan Itu siapa Itu Itu seorang Seorang manusia Yang bergelar Nabi Nenek Mukiper Nenek Mukiper Udah sana Udah Udah kawan Udah Ini kita berdialog Bukan mau hujat-mauh Kita berdialog Untuk mencerahkan Umat Baik umat Islam Maupun umat Kristen Anda mewakili umat Kristen Itu kasihan Kristen Anda mengatakan Yang dibangkitkan Nabi Tapi Yesus Bukan Nabi Tapi yang dibangkitkan Adalah Yesus Udah lah Ya Tinggalkan agama Yang membuat Anda Kayak begini Ya Berdalam lagi Berdalam lagi Pemahaman agama Anda Dulu Yang harus Didelamkan lagi Saya ulang Kalau begitu Saya ulang Yang dibangkitkan Nabi atau bukan Saya tanya lagi Yang dibangkitkan Nabi atau bukan Nabi itu Nabi itu Nama gelar apa-apa sih Saya tanya Kamu jangan pakai Jurus-jurus Paulus Saya tanya Yang dibangkitkan Nabi atau bukan Yang dibangkitkan Itu seorang manusia Yang bergelar Nabi Mana ada ayatnya Seperti itu Emang ada kambing Bergelar Nabi Kamu pernah lihat Ada ayam Bergelar Nabi Kamu pernah ada ayam Di rumah kamu Bergelar Nabi Selain Paulusong Kamu yang buta huruf Lalu Nabi Kamu yang buta huruf Tuyul Eh kok ngajak kasar lagi Saya Saya tanya samamu Itu kitabnya Agama Yahudi Kamu plesetin Sekarang yang dibangkitkan Itu siapa Emang kamu pikir Nabi itu Apa Sosok apa gitu Enggak Enggak usah Enggak usah Kau curam acerama Kayak gitu Berhutbah ala gereja Di sini Saya tanya samamu Yang dibangkitkan Itu Nabi Atau ayam Seorang manusia Yang bergelar Nabi Oke Seorang manusia Yang bergelar Nabi Oke Sekarang Yesus itu manusia Yesus itu manusia Bergelar Nabi Bergelar Nabi Oke Bapak pencipta langit dan bumi Manusia Bapak pencipta Alam Bapak pencipta Langit dan bumi Namanya adalah Yesus Manusia Iya Kamu ditotolakkan Nah ini bukan salah saya Dengar Dengar Sudah kubilang Sudah kubilang saya nyerah Kamu masih Tidak nyolok Lu dengar dulu Nah Apalagi Sekarang gue tanya Gue mau tanya Saya panggil ini Bang Biar jelas nih Si saksi apa nih Biar dia jelas nih Udah kawan Ntar kamu jadi Bahan tertawaan Kesehatan Gue yang akan tabuk kalian Dengan kitab kalian sendiri Yaudah coba Baca Quran aja kagak bisa Saya memang gak tau Berbicara Arab Ini bukan berbicara Arab Ini berbicara mengenai Baca kitab Emang itu kitab kamu Saya gak tau Berbicara Arab Tapi saya paham Al-Quran Oh gitu Boleh-boleh Boleh saya uji Boleh saya uji Anda paham Al-Quran Atau tidak Boleh saya uji Kalau kamu paham Kamu berarti Siap untuk ditanya Kok kamu yang bertanya Kamu paham Al-Quran Kamu paham Kamu paham Al-Quran Saya tanya sama kamu kawan Jangan ajarin saya kasar Ntar lagi Lagi protes lagi Nanti saya sama umat Islam Sekarang di Ong semua itu kasar Coba Saya tanya samamu Anda ngaku paham Al-Quran Jangan bertanya Anda paham Al-Quran Anda paham Al-Quran Anda paham Al-Quran Tolong tunjukkan perbedaan Dan kata Tabaraka Dengan Subhana Dimana terjemahannya Sama-sama Maha Suci Kenapa berbeda bunyi Silahkan Tabaraka Itu artinya Maha Suci Kok beda ucapannya beda itu apa ilmunya yang Anda bisa jelaskan kepada saya silahkan kalau orang paham tidak perlu ditampilkan nanti ditampilkan suruh baca tidak bisa pulang kalau saya tampilkan suruh baca gimana tampilkan suruh baca suruh baca suruh baca jadi buta buta al-quran tampilkan yang tidak ada terjemahnya mending mundur kawan saya kasihan sama teman-teman Kristen yang lain yang di luar udahlah belajar aja dulu nanti kalau misalnya saya kasar saya dipromes sama-sama saya tanya lo satu ayat aja lo udah gak bisa jawab berarti saya harus belajar kitab saya sederhana kan beda dengan Anda yang mengaku paham al-quran al-quran kan gitu al-quran satu al-quran satu coba bacain dong bacain dong tuh lo baca tuh coba baca dulu umat terjemahan mulai panik baca tuh karena di kawan saya kalau baca orang anu perterjemahannya dilempar rumahnya tengah malang iya ajaran baru kalau terjemahan dia baca terus udah ya kawan ya mending belajar dulu setelah belajar udah paham baru kemudian kita dialog ya daripada lu yang belajar iya saya juga saya juga belajar saya gak ada nanti-nantinya belajar siang malam saya belajar coba lu tampilkan lu tampilkan QS Yunus S90 katanya bisa pasal 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 tampilkan QS Yunus S90 apa itu surah apa itu kawan QS Yunus ayat 90 tampilkan 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 masalah masalah jeraun itu ketika meninggal itu ya udah biarin aja suruh baca harapnya ya suruh baca ayat 90 ayat 90 ayat 90 90 90 oh udah itu ya udah baca silahkan nah ayat itu kan bisa dimana dibaca 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 dulu Legion orang kanannya itu kau baca saya gak baca saya langsung ke ini jangan samakan Al-Quran dengan lembaga Biblos Indonesia Legion indri coba lu tampilkan terjemahannya jangan kebiasaan makan terjemahan katanya paham Quran katanya paham Quran paham terjemahan yang mana yang benar terjemahannya coba kamu tampilkan kalau cuman terjemahan anak tau pun lebih hati dari kamu Legion terjemahannya sudah sayang sudah namanya siapa si ini namanya siapa jerry jerry sampilkan terjemahannya udahlah kawan gerry soalnya aku gerry udah lu kalau pengen main thread mendingan main thread dulu ya setelah main thread baru kita coba gitu saudara gerry mending mending kita bincang yang lain lu gak mau tampilkan terjemahannya gue akan sikat lu sama ayat itu indri tapi tadi anda mengatakan anda paham Quran kok larinya ke terjemahan makanya saya minta ayat itu anda paham Al-Quran atau paham terjemahan kalau lu mau bicara terjemahan Tuhan saya minta ayat itu enggak tunggu saya jauh dulu jauh dulu lu tadi kan bilang lu bahas tentang itu kan Tuhan saya minta ayat itu lu tampilkan terjemahan enggak saya minta pernyataan anda anda paham anda paham Al-Quran atau anda paham terjemahan kalau lu paham Al-Quran lu belum tentu berasumsi bahwa Al-Quranmu itu murni berkata bukan ke situ kawan saya serius nanya anda paham Al-Quran atau paham terjemahan biar kita dialog kalau paham terjemahan ayo kita paham kita bahas terjemahan paham Al-Quran atau terjemahan anda ini coba tampilkan terjemahan enggak saya minta anda jujur kalau anda pahamnya terjemahan kita bahas terjemahan iya lu tampilkan tampilkan bahasa Arabnya sama terjemahan tadi kata anda paham Al-Quran anda paham Al-Quran atau paham terjemahan tampilkan aja jangan gengsi jangan gengsi jangan gengsi kayak saya wahai Bang Suma apakah anda bisa bahasa Ibrani saya enggak bisa tapi saya sedang belajar bahasa Yunani bisa anda saya enggak bisa tapi saya sedang belajar nah sekarang apakah anda bisa bahasa Quran apakah lo bisa bahasa Ibrani saya enggak bisa bahasa Ibrani tapi saya sedang belajar oh bedanya bedanya anda mengaku paham Al-Quran tadi berarti berarti lo juga baca Al-Quran tapi itu hanya dari terjemahan benar kan kan memang kitabmu di Indonesia Indonesia ini hanya terjemahan emang ada bahasa Ibrani kitabmu di Indonesia ini emang emang Kur'an mu itu enggak ada terjemahannya lah saya saya bukan enggak belajar terjemah tapi saya belajar original teks lalu kemudian memahaminya dengan terjemahan kalau lo mengatakan lo memahamin original teksnya tidak ada umat islam belajar terjemahan itu yang perlu kau tahu iya kami umat islam enggak ada belajar Quran dengan terjemahan enggak ada dari kecil kami diajari baca Quran original teks iya 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 gue tahu gue tahu nah sekarang sebenarnya begini loh bang enggak usah gengsi aku aja anda enggak paham Quran anda hanya paham terjemah enggak usah gengsi supaya kita bahas terjemah gitu aja kok sulit kita bahas terjemah atau bahas Al-Quran ayo kita bahas Al-Quran atau bahas terjemah mau bahas terjemah apa mau bahas itu apa saya tanya abang kapasitas apa itu mampu membahas Al-Quran atau hanya mampu membahas terjemah itu dulu supaya kita sepadan gitu loh bang sama aja tanya lo kan sama aja tanya lo kan Allahu Akbar anda mengaku paham Al-Quran tapi ternyata anda tidak paham nah saya minta anda ngaku anda mau bahas terjemahan atau bahas original teksnya sama aja kayak lo bikin malu ini orang lo kok jadi sejak kapan saya ngaku paham saya berani sejak kapan iya benar sama aja kayak gue kan tapi abang kan ngakunya paham Al-Quran tadi kalau paham Al-Quran dengar kalau anda paham Al-Quran berarti anda paham ilmu yang digunakan memahami menjelaskan menerangkan Al-Quran itu kalau paham Al-Quran makanya gue minta terjemahannya berarti anda gak paham Al-Quran anda hanya paham terjemahan berarti lo juga gak paham sama Al-Quran hanya paham sama terjemahan begitu kan karena kitab anda memang hanya terjemahan gitu loh bang kalau lo mengatakan aduh bang tapi lo suruh baca ini dulu abang kitab abang itu tidak tidak menyertakan original teksnya jadi kami membacanya cuman terjemahannya andai kan ada original teksnya kami pun baca justru original teks Al-Quran itu baru pada sama susah kalilah kalau orang orang ini bang kalau sudah sifat sombong yang dikedepankan dialog itu gak akan pernah bisa terjadi aku ya anda hanya bisa peterjemahan udah Al-Quran itu adalah original teks yang terjemahan itu adalah yang bahasa Indonesia itu adalah pemahaman manusia terhadap Al-Quran nah sekarang kita mau bahas Al-Quran nya firman Allah nya atau perkataan manusianya yang terjemah yang mana ini bang apakah apakah menurut lo terjemahnya itu salah ini bukan berbicara mengenai salah atau benar ini kita mau membahas kalamullah atau membahas perkataan manusia apakah emang kamu pikir astagfirullah lazib sudah sudah kamu kamu lawan anak-anak kecil kalau kayak gitu kasihan teman-teman disini udah nunggu dialognya mau ngapain aja ini jelasin ke anda ini bantu jelasin ke Tritunggal ini ada bang juman jelasin apa reinkarnasinya apakah Yesus itu adalah Allah jelasin kalian itu gak bisa membuktikan apakah Yesus adalah Bapak di mute aja di mute ini gak ada ilmunya tolong saya dikasih kohos dong dari tadi gak dikasih kohosin ini sudah gak bisa di apa karena apa pengakuan terjemah dengan Al-Quran aja dia gak mau ngakuin susah untuk berarti berarti terjemah Al-Quran salah dong bukan jadi gini ya saja kamu buktikan satu ayat saja biar diskusi ini berlanjut satu ayat terjemah atau Al-Quran nya biar bang Zuma punya kepastian mau membahas terjemah Al-Quran nasihat 24 bukan pindah lagi 24 tadi Yunus sekarang pindah lagi tentukan dulu anda mau bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan Al-Quran itu dulu kok sungguh makanya aku tanya kalian apakah terjemahnya itu salah terjemahan itu tidak salah tapi antar dengar dengar terjemahan itu perkataan manusia sesempurna-sempurnanya perkataan manusia pasti ada kesilapan di dalamnya kalau kalamullah itu tidak ada kesilapan tidak ada kesalahan di dalamnya makanya Al-Quran itu kadang mengalami perubahan terjemahan revisi terjemahan berarti berarti terjemahannya salah berarti kamu menyalahkan terjemahannya dong atasan bahasan sejak kapan saya menyalahkan terjemah saya katakan terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memahami firman Allah begitu firman Allah ini kan datangnya kepada bangsa Arab bagi Rasulullah Muhammad kita bukan orang Arab nah untuk memahami isinya maka salah satu ilmu yang digunakan adalah terjemah ada Nahusarab ada Balaga ada Iqram ada Tafsir dan seterusnya lu punya ilmu apa untuk membahas Quran sini kau pakai bibel aja pakai bibel nenekmu Kiper tujuh turunan kau nenekmu Kiper Indri tinggal aja dong daripada Udah 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 umat terjemah kamu gak usah kamu memang gak bisa memang gak bisa saya berdebat dengan kamu gak bisa saya ampun saya bilang saya ampun Udah 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 kami yang dilualin yang dengerin jadi gelik iya kan udah aku bilang memang saya nyerah sama kamu dari tadi kan aku gak bisa gak ada ilmu itu bang gak ada ilmu bang Jumah ya bang ijin bang Jumah silahkan silahkan abangku Pak Herdi tidak mengurangi rasa hormat Anda itu masih jauh untuk berdialog apalagi berdebat dengan guru besar kami Jumah ini jadi pertanyaan cuma satu aja coba ceritakan bibelmu itu sejarah bibelmu itu aja mungkin Pak Herdi ini gak menguasain gitu loh Bang Jerry Bang Bapak Rambe Jerry Jerry ya Pak Jerry tolong dulu historinya sejarahnya mungkin saya yakin saya yakin-yakinnya dari dialog Pak Jerry ini gak tau kalau tau gak mungkin debat seperti ini kalau soal kemampuan dialog baru kemarin malam kita dialog indah sangat baik bagus saya pantau dengan adanya tiga satu trinitas satu saksi jawab Bang Jumah dialog itu lancar baik bagus soal kepercayaan Pak Herdi silahkan kepercayaanmu itu demikian juga Bang Jumah Muslim akan tetapi disini dialog itu untuk edukasi mempertebal iman memperdalam ilmu begitu Bang Jerry terima kasih Bang Jumah lanjut Oke Bang saya kira kalau belum ada ini belum ada teman Kristen yang lain kita sudahi dulu ada bang saya panggil kita akan disesi aja dulu oke kita tutup aja disesi ini dulu ya oke silahkan Bang ditutup aja Gurunda Ahizugi oke ya saudaraku sekalian terima kasih sudah menyaksikan live di malam ini ya mudah-mudahan apa yang Anda saksikan di live malam ini ada hikmah untuk kita semua sehingga kita lebih paham lagi dengan agama kita ya itu saja saya tutup dengan kifaratul majlis subhanaka Allahumma wabihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh I don't think that though